Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Biodiversity Dimanapun berada ya Semoga semuanya sehat-sehat semua ya Baik sobat kali ini ada pertanyaan dari sobat kita Yang bertanya Tentang ikan nilanya ya Ini dari sobat kita Ahmadalesa ya 786 akunnya ya Pertanyaannya Kenapa kolam ya Dikasih aerotor ikannya Ikan nilanya ya gak mau muncul Di permukaan ini asalkan ini ikan nila Sobat ya karena Beda kalau kita bicara gurami Atau ikan patin sudah beda ya Maka jawabannya Adalah sebagai berikut Setidaknya ada 5 faktor sobat Yang mempengaruhi ikan itu ada di bawah Sehingga ikan tidak nampak Ke atas seperti ini ya Jadi 5 faktor membuat ikan itu senang Berenang di tengah atau di bawah ya Sehingga tidak ke permukaan Yang pertama adalah Jangan lupa tekan subscribe-nya ya Dan komentar Oke yang pertama adalah Kondisi daripada air itu sehat dan normal ya Jadi senang saja sobat ya Jadi kalau ikan itu berada di bawah Berarti kondisi normal atau sehat Baik secara kualitas airnya ya Jadi tidak bau Tidak busuk atau tidak banyak amonia Termasuk suhunya ya Adalah kondisi normal Karena kalau suhunya juga tidak normal Terlalu dingin ikan tidak ke atas ya Terutama nila ya Ke atas itu pasti Yang kedua adalah Yang kedua adalah Kondisi ikan yang sedang takut ya Atau ikannya pemalu Sehingga ikan sembunyi di bawah ya Nah bisanya ikan ini ikan baru ya Ikan baru atau karakternya lagi malu Sehingga dia sembunyi di bawah ya Sehingga tidak berani ke atas Tuh yang kedua ya Yang ketiga adalah Cukup oksigen ya Atau bukan dalam kondisi hipoksia ya Cukup oksigen seperti pertanyaannya mas Tadi tuh ya Bahwasannya Airoturnya banyak Ada airoturnya sehingga oksigen cukup Maka dia pasti ke bawah Tapi kalau airoturnya kurang Dia pasti mangap-mangap ke atas ya Begitu Namanya kondisi hipoksia Kekurangan oksigen ya Itu yang ketiga Yang keempat adalah Kondisi ikan yang kenyang ya Jadi kalau kondisi ikan itu kenyang Dia pasti ke bawah Tidak muncul ke atas ya Walaupun terkadang dilempar pakan Ya masih ada aja di bawah ya Begitu Coba kalau dia lapar Mesti dia ke atas sobat ya Dilempar pakan seperti itu ya Slide juga bisa juga Karena tadi tuh ya Kondisi takut ya Kalau baru Kalau lama biasanya ke atas tetap ya Kalau sudah Yang ke Lima ya Terakhir ya Yang kelima Penyebabnya juga Sering di bawah Main-main di bawah Ikan-ikan itu yang Antara lain Karena kepadatan yang cukup Artinya ikannya tidak terlalu banyak Antara kapasitas dengan jumlah kolam Itu cukup ya Kalau terlalu banyak Ini pasti mangap-mangap ke atas Sering kekurangan oksigen Dan sering ke atas juga Karena sering lapar ya Tapi kalau kepadatannya juga Bagus Terutama yang jumlah ikannya sedikit ya Oke kita artikan lah Jumlah ikannya sedikit Pasti sering banyak di bawah Karena terkadang cari pakan-pakan di bawah Dan lumut-lumut itu Sehingga dia tidak perlu muncul ke atas Itu sobat ya Jawabannya ya Tulis komentar Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih